Oke, Hai Sir, balik lagi sama gue, Astrid Hos Magang di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, kali ini gue akan ngebahas tentang, ya mungkin kalian udah pada lihat disini ya, jadi gue udah mempelajari, udah mudahan detail yang udah gue pelajarin ya. Jadi gue udah pelajarin tentang velg, dan beberapa part di video ini itu untuk orang-orang yang kayak gue yang bener-bener awam sama otomotif, apalagi tentang velg ya. Jadi, kalau misalnya kalian mungkin udah paham tentang segala macem apa tuh velg ini itunya, tetep tonton tapi ya. Oke, langsung aja. Pertama, yang akan gue bahas tentang velg itu diameternya. Nah, diameter ini biasanya kita sebutnya itu lebih ke ring ya, jadi ada yang ring 15, ring 16, 17, 18, sampai yang gue tau itu ada 24, mungkin ada lebih lagi dari 24, tapi yang kita bahas sekarang sampai ke 24 aja dulu ya. Nah, untuk ring itu normalnya, yang mau modif itu naik 2 tingkat dari standarnya. Misal gini, misal mobil kalian itu standarnya velg bawaannya itu ring 15, anggaplah all new video ya, ring 15. Berarti, bisa naik sampai ke ring 17, tapi itu banyak tipis banget. Dan kalau mau naik lagi, bisa, tapi mungkin ada banyak banget yang harus dibenerin, entah kayak itu, bukan dibenerin ya, maksudnya dimodif lagi. Entah itu mungkin di fender, entah lain dan lain sebagainya gitu ya. Jadi, masih banyak lagi dan gak ada yang bener, gak ada yang salah modif itu, semua itu tergantung sama kebutuhannya. Dan kalau misalnya kalian mau turun ring pun sebenarnya bisa, jadi kalian misalnya mau main di bagian bannya, itu juga bisa. Jadi, semuanya tergantung sama kebutuhan kalian untuk ring. Ingat, ada yang ring 15, 16, 17, 18, 19, dan sampai 24. Untuk yang disini sendiri, itu ring 20. Dan cara ngitungnya, ring itu adalah total diameternya. Jadi, ini diameternya itu ada 20 inch. Satuannya itu inci ya. 20 inch dan dihitungnya dari sini ke sini. Oke, kemudian setelah dari diameter, kita masuk lagi ke lebar. Nah, kalau untuk lebarnya itu. Oke, kalau untuk lebarnya sendiri, velg itu beda-beda juga lebarnya ya. Jadi, tergantung bisa dari diameternya, bisa dari model velgnya, itu beda-beda. Nah, untuk yang disini itu lebarnya 9 inci. Dan hitungnya itu dari sini, dari dalam lips ke sini. Ini 9 inci lebarnya. Dan logikanya ya, makin besar lebar velg, otomatis makin banyak ban yang napak di aspal. Dan itu katanya, memang lebih enak handlingnya. Terus, manuvernya juga lebih enak. Dan katanya lebih safety, karena lebih banyak ban yang nge-grip ke aspal. Tuh, ini untuk urusan lebar. Oke, kemudian kita masuk lagi ke... PCD. PCD itu, kalau menurut Mbah Google, PCD itu adalah singkatan dari Pitch Circle Diameter. Oke, PCD. Tapi, kita bahas PCD ini ke bahasa Indonesia aja. Lubangnya ya. Jadi, lubang, velg itu ada beberapa lubang atau beberapa PCD. Ada yang PCD 400, 414, ada yang 500. 500, 514, dan banyak lagi model-modelnya ya. Dan untuk yang di sini nih, untuk contohnya ini, ini ada di PCD 6x139,7. Lihatnya gimana nih ada di sini nih. Nih, lubangnya ada 6. Ini kalau kelihatan dari depan, ini ada 6. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6x139,7 itu untuk mobil Fortuner, Pajero, Pajero Sport. Itu bisa pakai lubang 6. Dan, normalnya di Indonesia itu memang PCD-PCD kayak untuk City Car itu 4, lubang 4. Dan, ada juga mungkin mobil-mobil SUV yang di lubang 5. Kemudian, ada juga yang mobil-mobil besar itu di lubang 6. Nah, itu normalnya di Indonesia tuh lubang 4, lubang 5, dan lubang 6. Tapi, sebenarnya mungkin masih banyak lagi model-modelnya ya. Dan, ini kita balik dulu, bentar. Oke, dan kalau misalnya kalian mungkin sering ngeliat, ah, di velg ini lubangnya ada 8, kok yang ini lubangnya ada 10? Nah, itu bisa jadi velgnya itu double PCD. Jadi, anggaplah misalnya lubangnya yang 8 ya. Itu berarti mobilnya itu ada yang PCD-400 dan 414, itu double PCD. Jadi, di velg itu tuh bisa untuk lebih banyak lagi varian mobilnya. Kayak, misalnya 400 itu bisa untuk Brio, bisa untuk Ignis, bisa untuk Swift, Terus, bisa untuk Mobilio, yang mobil-mobil PCD-400. Dan, bisa juga mungkin velg itu di 414. Seperti mungkin ada Xenia, ada Avanza, Grand Livina, ada lagi Kijang LGX, dan masih banyak lagi mobil-mobil dengan PCD atau lubang 414-nya. Jadi, velg ini tuh bisa mencakup lebih banyak lagi variannya, karena dia ada double PCD. Oke, diameter udah, lebar velg udah, kemudian lubang velg udah, terus offset, offset belum. Offset itu adanya di belakang. Oke, offset ini juga termasuk salah satu yang paling banyak ditanyain ya sama orang yang nyari velg. Ada offset 45 enggak? Ada yang offsetnya 42 enggak? Jadi, sebenernya offset tuh apa sih? Nah, kalau yang udah gue pelajarin, offset itu adalah posisi dari si center bore ini nih. Posisi center bore itu disebutnya dengan offset. Gampangnya, posisi offset ini mempengaruhi velg ini keluar bodi atau enggak. Itu simpelnya ya. Jadi, posisi offsetnya itu dihitung dari sini. Posisi offset itu dihitungnya dari tengah. Kalau dia ke dalam, maksudnya lebih ke arah kaki-kaki mobil, itu berarti dia offsetnya minus. Ya, betul, minus. Kalau misalnya dia lebih ke arah luar, itu berarti offsetnya plus. Jadi, kalau offsetnya itu minus, otomatis velgnya ini, si center bore ini kan berarti lebih ke sini nih, lebih maju. Jadi, velgnya itu akan lebih keluar daripada bodi mobil kalian. Biasanya yang offsetnya minus itu mobil-mobil untuk off-road gitu ya. Jadi, si tampilan mobilnya itu lebih sangar gitu kan, keluar dari bodi si velgnya. Terus ada lipsnya juga lebih celong, jadi kelihatannya lebih sangar gitu velgnya ya. Dan biasanya mobil-mobil yang offsetnya plus itu untuk city car, bukan untuk city car juga sih, maksudnya mobil-mobil daily lah kebanyakan itu offsetnya plus tuh. Jadi, nggak terlalu keluar bodi dan nggak terlalu masuk juga gitu. Itu untuk offset ya. Sekali lagi nih. Sekali lagi gue kasih tau, ini video kebanyakan untuk yang awam ya. Karena kita sama-sama belajar nih. Kalau yang udah pada paham, ya coba diajarin juga yang lainnya ya. Jadi, kita belajar bareng nih sekarang, oke? Lanjut lagi. Sekarang kita bahas tentang center bore. Center bore itu apa sih? Center bore itu tuh ini nih. Nih, biasanya center bore untuk velg-velg aftermarket itu katanya dibuat universal. Jadi, bisa masuk tuh, apa namanya, center bore dari mobil ke center bore velg itu bisa masuk ke banyak mobil. Makanya dibuatnya universal. Eh, universal. Universal. Jadi, otomatis dia nih dibikin lebih lebar. Makanya itu dibutuhkan yang namanya centering. Biar si center bore mobil sama center bore velg itu nggak beradu karena ada rongga kan tadi. Karena ini dibikin lebih lebar daripada center bore mobil gitu kan. Jadi, ini bisa beradu yang kalau misalnya nggak dipakain centering, ini bisa rusak nih. Lama-lama akan terkikis. Jadinya rusak. Makanya untuk velg-velg aftermarket itu, hukumnya wajib katanya. Hukumnya wajib pakai centering. Biar ini tetap aman dan kalau misalnya berkendara, nggak ada getaran gitu. Kebanyakan kalau misalnya velg aftermarket nggak dipakain centering, itu akan terjadi getaran saat mengemudi mungkin di atas 40 km per jam gitu. Jadi, kalau misalnya kalian ngerasa, aduh kok geter ya nih setirnya atau mobilnya gitu. Coba diperiksa lagi, mobilnya bisa jadi kalian belum pakai centering ya. Terutama yang baru pada beli velg baru, terus ngerasain getaran di mobilnya. Coba dicek lagi, bisa jadi kalian belum pasang centering. Sekian dulu video kali ini. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kalian yang mau pada modif mobil. dan semoga bermanfaat juga buat yang lagi pada belajar tentang otomotif. Dan mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah, namanya juga Hos Magang ya kan, masih belajar. Kita sama-sama belajar. Sekali lagi, terima kasih buat yang udah pada nonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di channel Youtubenya ASR Will. Oke, jangan lupa ingat velg-ingat, ASR. Sampai jumpa.